Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di lahan perkebunan sawit di Merangin, Jambi. Didapati sejumlah luka di tubuhnya. Diduga pria ini tewas di tangan pelaku begal. Warga kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Maringin, Jambi menemukan sesosok jasad pria tergeletak tak bernyawa di perkebunan sawit. Korban Matur 64 tahun ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Diduga Matur menjadi korban pembegalan karena motornya hilang di lokasi. Saksi yang pertama kali melihat korban hanya menemukan helm yang berada di sekitar jasad korban. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban sekesahirannya merupakan tukang ojek di sekitar lokasi kejadian. Itu ketemu helm. Helm 2. Tapi gak tahu helm siapa, motornya gak ada. Pas mau lihat ke belakang, ada itu, bapak-bapak itu kan terbaring. Ya, otomatis gak berani bangunin kan. Ya, saya panggil ini ada mas tadi, mas yang diterima rumahnya. Oh, jadi baru lapor ke warga bang ya? Baru lapor ke warga. Itu banyak laki-laki apa pun, bang? Laki-laki. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke RSUD Kolonel Abdul Yani Bangko untuk di Visum. Dari pemeriksaan di lokasi, ditemukan adanya sejumlah luka akibat tusukan di bagian punggung korban. Dari penemuan ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi. Dari Kabupaten Maringin, Jambi, Nanang Fahrozi, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!